Wah ini mau bertelur nih om, setelah dijual nih indukannya om Enggak ah, saya gak jual indukan Saya mau beli deh, beli deh indukannya Saya borong semuanya kalau misalnya 7 pasang berapa om Biasanya kan kalau satu indukan ini mungkin harganya sekitar 10-12 7-80 deh, gimana Halo Sobat Dunia Satwa, balik lagi di channel saya Dunia Satwa Nah guys, hari ini tuh saya lagi mau nge-vlog ke tempat suhunya Nih bareng suhu juga nih, ada om Johnny Ross Yang setajam, silet Nah kali ini kita ke tempat suhunya Yang punya peternakan SC guys, Sun Conor SCnya banyak banget disini Yuk kita kulik-kulik, kira-kira dapet ilmu apa ya disini ya Yuk langsung kita ketemu sama suhunya aja guys Meluntur Oke guys, ini dia nih Yang punya kandang dari Sun Conor Sun Conor ini Om kenalin dulu dong, namanya siapa om Om Ari Revan Om Ari Revan Om Ari Revan gondrong Mentang-mentang rambutnya botak yang gak gondrong ya Kalau orang gondrong itu gak sombong Oke Kenapa dong? Karena orang gondrong kalau dipanggil gondrong biasa aja Biasa aja, kecuali orang botak ya Dipanggil gondrong gak terima dia? Enggak, kalau orang botak panggil tak-tak pasti baper dia Bener-bener, bener-bener Om, sekarang punya beberapa pasang nih om S Seberapa ya? Lupa saya Satu, dua, tiga Yang indukan ada tujuh ya Indukan ada tujuh? Kita coba lihat guys Ini siapaan sama di depan ada lagi Oh ada lagi om? Banyak banget berartinya ya Banyak Kita lihat satu-satu om Kita lihat satu-satu kira-kira indukannya Seberapa Ini kebetulan saya mau ambil anak ane nih Ambil anak ane? Oke siap Oke om, kita review satu-satu dulu om Indukannya sebelum kita panen anak ane om Oke Ada beberapa indukan yang lagi ngelor om? Yang ngelor Ini sekarang lagi banyak Yang ngelor Ya kan baru kemarin saya ambilin telurnya kan Ini ada Satu, dua, tujuh, empat, lima, enam, tujuh Dan peropan tujuh Peropan tujuh Yang siapkan sih Belum lah Mana om, yang lagi ada anak ane om? Ini ada anak ane Oh ini indukannya lagi ke dalam tuh ya Oh tuh tuh indukannya tuh keluar tuh Tuh, oh, oh, oh Mantap Gede ya om ya? Lumayan Tuh, segede anak gajah Anak gajah gak segede gitu om Oh anak onta deh Ini anak burung om, bukan anak onta Anak burung Cuma parin nih Saya udah tiga mingguan ke atas nih Oh ini tiga mingguan om? Iya, tuh lapor tuh Laper tuh Wuhh, cakep Si merah-merah lagi anak ane Cakep banget Cuma ada itu tiga Gak ada lagi om kosong? Gak ada kosong tuh Buh, lumayan Tiga aja cuman guys Emang ini orang kadang ngeselin Tuh Biasanya panen berapa ekor om? Tergantung Ini sebenarnya lagi paling sedikit nih Sekarang nih Adang ada 10 Wuhh Biasanya 10 Adang 15 Wuhh, banyak amat Iya Tuh, ini laper banget nih kayaknya nih Gaket nih guys om Oh ini indukannya makannya makan ini ya Bubur lelohan gitu ya om? Iya, tuh Di sini Oh, jadi ini yang spesial dari kandangnya om Arrevan guys Jadi dia sedikit pakai kuaci om ya Kuaci tetap makan utama atau gimana om? Oh, makan utama Seminggu sekali kadang kasih kuaci Oke Pakan ini juga ada nih ya Oke Pokoknya pakan bulir-bulir itu ya Kita gak di-endorse oleh om ya Apa om di-endorse nih? Belum Belum Belum, 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 belum Oke, oke Berisik banget guys Karena di sini banyak banget Ini indukan yang pertama nih Ini kita lihat satu-satu Ini indukan yang pertama Terus ini indukan yang kedua Ketiga Keempat Kelima Keenam Dan ini yang ketujuh nih Yang tadi barusan anaknya dipanen Om Nah, anaknya tadi mana om? Ini udah masuk Oh, udah masuk? Manom, coba lihat om Itu inkubator nih Inkubator ajaib Oh, iya Jadi anaknya itu dimasukin inkubator dan ya? Iya, dikotak-kotak gini nih Dikulai dengan besarnya Biar yang kecil gak terapa Tindas Tindas Yang kecil yang jelak Ini kan Ketiga ngede di sini Nah, bawa inkubator Terus kalau atas apa om ini om? Ini mesin tetap Oh, jadi sekaligus ya? Tetas sekaligus inkubator ya? Betul Ini buatan sendiri om? Buatan, iya Eh, yang guru Wih, mantap Om Arlevan ini kreatif banget dia Ini pakai air nih bawahnya nih Fungsinya buat berenang? Oh, iya Berenang Ini jaga kelembapan lah Oh, ini jaga kelembapan Ceranya buat berenang Sekaligus buat buang potorannya Oke, oke Om, kalau ternak SC susah gak sih om? Susah Tapi ada gampangnya juga Ada gampangnya juga ya? Oh, gitu Ini sekali panen bisa berapa butir om? 2 cm Tergantung Kalau lagi masak kawin Bisa sampai 50 Kalau lagi gak biasa Ya panen kayak gini lah 23, 23 Eh, gitu Oh, oke Maksudnya 23 pasang Gile guys Berarti sekali panen bisa sampai 50 butir telur guys Dan tingkat keberhasilan Anakannya sampai kejual kira-kira berapa persen om? Ini biasanya 90 persen Wah 90 persen Waduh guys Kalian hitung sendiri 90 persen Dan itu dalam waktu berapa lama? Sebulan kah? Dua bulan kah? Enggak tergantung ya Kalau lagi tahun-tahun Besin Kalau tahun-tahun yang bagus Dia beranak terus Per tiga bulan tuh Oke Oh, bertelur terus Ambil Telur lagi Ambil Telur lagi gitu Tapi kadang-kadang Berhenti juga Berapa bulan Siap-siap Kita lihat deh nih Mesin-mesin penghasil cuannya Ini bukan mesin ya Ini mahluk hidup Yang namanya mahluk hidup ya om ya Kadang juga bertelurnya bagus Kadang jelek ya om ya Iya Tapi ini kandangnya super sederhana banget guys Di lahan yang sempit Kalian bisa ternak sebanyak ini Dan ini ada parkir-parkir juga ya om ya Iya Oh ini cream face ya Creme face Wow Itu guys Jadi Cream face ini dulu Awal-awal saya kenal Omar Revan Mungkin yang nyata cream face pertama Omar Revan nih Zaman dulu ya om ya Udah lama banget Udah lama banget ya Ini tinggal dua doang sama itu Ini juga cream face Ini udah nulor juga om Ini lagi baru kawin Parkir Australia Minusnya gitu ya Gerabakan banget ya Iya Panikan Panikan dia Kalau ini bukan dari saya nih Oh ini orang Ini baru adopsi juga nih Itu warna apa om? Kok begitu warnanya total-total gitu om? Oh kosong doang ya? Iya Oke Om dari indukan sebanyak ini nih om Yang telurnya paling banyak menghasilkan yang mana om indukan om? Oh ini Oh ini ada tanggal-tanggalnya guys Keren saya ini Caktakan nomor apa gitu Bukan ya Oke Ini teman-tanggal 22 bulan 4 Uh gile Terakhir Ini sebelumnya tanggal 18 bulan 1 Sebulan kalau dari satu indukan om Bisa menghasilkan berapa telur nih? 3 sampai 6 3 sampai 6 butin? Hmm Kalau lagi rutin Kalau lagi rutin Kalau nggak rutin biasanya berapa bulan? 3, 4, 3, 4 Oke Jadi dari S3 Kalau ada suka banyak ini nih Oh jadi ada yang bisa banyak juga om? Iya dia ada suka 7 dia Uh satu indukan bisa 7 butir guys Oh Gokil Ini yang paling banyak Ini kalau mau nular gini nih 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 Oh kalau mau nular gala ya om ya? Oh iya Temparen juga di rumah kayak gini om Tuh Tuh Oh berarti kalau masuk-masuk blodok kayak gini belum tentu ya om? Belum tentu Oke Jadi buat teman-teman kalau misal mau beli SC Ada yang bilang sepasang masuk-masuk blodok belum tentu ya om ya? Beli tentu sokatul mereka cuma apa ya Berkemen aja Tidur juga di luar blodok Kalau SC ya? Pokoknya kalau udah yang namanya blodok resen ya harus nular Harus beranak Harus terlurnya harus nular gitu Beda sama kayak Kalau misal parkita Australia masuk blodok itu udah kemungkinan mau bertelur ya? Betul Kalau SC atau jenis-jenis tonur lain Biasa kayak Apa? Cineple YSC Itu masuk blodok bisa jadi tidur doang dia ya om ya? Iya pokoknya dia Ini adalah kotak teraman buat dia untuk berlindung Oke Nah coba lihat om blodokannya kayak gimana om? Oh Oh blodokannya kayak gimana om? Ada bantalan ini ya? Kalau serbu kayu Udah ada bulu-bulu SC nya juga ya? Kalau udah mau nular biasanya Ini tuh rontokin bulunya Oke Ini halisnya ya Terlalu mulai banyak Nanti nular dia Oh berarti SC itu bukan Fizikal burung yang ambil sarang dari luar Masukin ke dalam bukan ya? Ini kanan-kanan karakter juga sih ya Ada yang begitu Ada yang enggak Tapi kebanyakan sih saya kasih Oke Terus dia Kalau kebanyakan dia buang Oh dia tahu ya? Tapi setinggi ini bisa ngebuang dia ya om ya? Bisa Dibawain Dibuang Oh gitu ya? Ini resepnya Jadi biar Beranak terus Oke Jadi pakai itu ya Pakai impusan guys Enggak maksudnya ini air buat Biar enggak ribet ya ngerawatnya ya om ya? Ini kemarin kan saya tinggal lamangnya Biar dia minum Ini kan kalau kita tekan di sini Nih Oh iya mancrot dia Jadi buat dia Kalau saya tinggal pergi kemana Barangnya Ya udah aman tak ini Kita lihat settingannya kandangnya guys Ini kalau settingan kandang om Ari Di gelodokan Gelodokan ini ukuran berapa om? Ukurannya 40an ya 40 kali 20-30 40 kali 20 ya 25an lah Iya Nah terus tempat makannya nih guys Yang spesial pakai piring Sendoknya enggak ada om Mereka kan bagian dari keluarga saya Yang pakai piring Dia pakai piring juga dong Oke Tidakkah? Tinggal meja makannya belum ada nih guys Meja makannya di dalam Oh gitu ya? Berarti balik lagi ke SC-nya Bisa makan bareng sama yang beda Beda ya? Jadi mereka kan udah romantis Piring berdua Terus disini juga udah cepuk nih Ini cepuk aja juga nih Ini anakannya yang panen-panen juga nih om? Ini masih siapan nih Usia gue baru tahun sengahan kurang lebih Oh ini siapa? Ini anakannya ini om? Ini kemarin banyak Hah? Oh gitu ya? Udah jadi cuan dong? Iya dicualin mulu Stres kurang Waduh ada 20 ekor Tadinya 20 ekor? Iya Bo guys Jadi cuan aja stress dia 5 5 Depan ada 5 Sisa 10 berartinya? Ya udah beda sama itu Oh beda? Beda Banyak banget berarti ya guys Ini gudang-gudangnya om Ari Revan kayak gini nih guys Kandangnya kayak gini nih bentuknya Ini kandang umbaran buat siapan Dan ini kandang buat indukan Simpel ternaknya Nggak perlu lahan yang terlalu luas Tapi hasilnya bisa maksimal ya om ya? Jangan luas Jangan bersih-bersih Nanti malah nggak mau ngelor Oh gitu? Kuncinya? Iya kotor kayak kamu Kayak hati kamu gitu ya kotor ya Ya Allah Bisa aja nih om Ari Revan Tapi indukannya cakep-cakep guys tuh Warnanya merah-merah Kuning-kuning Emang STT yang spesial Kalau misalnya warnanya merah full Ataupun yang warnanya kuning full guys Wah ini mau bertelur nih om Setelah dijual nih indukannya om? Nggak ah Saya nggak cuma jual indukan Saya mau beli deh Saya borong semuanya Kalau misalnya 7 pasang berapa om? Nggak Berapa? Nggak ada jual Beneran nih? Nggak jual Mereka tuh bagian dari keluarga saya Biasanya kan kalau satu indukan ini Mungkin harganya sekitar 10-12 7 80 deh Gimana? Nggak Nggak? Jangan dong Tapi saya hilang dong Oh iya bener ya Ternak itu bukan hanya menghasilkan cuan Tapi penghilang stress ya om ya Iya betul Ini senang banget aku disini Ini tuh malem disini Padahal suka nongkrong sendiri Padahal suaranya berisik banget guys Disini guys Ini suara SK semua Oh malem nggak berisik ya? Orang yang berisik kalau malem ya? Oh iya 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 Suka ngerumpi soalnya Oke deh om Ari Revan Om terima kasih banyak nih om ilmunya nih om Biar temen-temen juga pada bisa ternak SK juga Terus juga ikutin jejaknya om Ari Revan Biar bisa punya banyak SK sebanyak ini nih Mantap ya Oke deh om Pesan terakhir buat temen-temen nih om Pesan apa tuh? Biar temen-temen semangat gitu om ternaknya Om ternaknya itu harus kayak gimana sih om? Oh ternak itu yang penting sabar Karena kalau misalkan kalian harapin cuan Ketika SD nya tidak bertelur-bertelur Setelah sendiri om Oke om Jangan lupa yang terakhir om Jangan lupa di like di komen dan subscribe channelnya Sampai jumpa di konten berikutnya Bye bye Sampai jumpa di konten berikutnya